Sudah sewajarnya setiap orang meraih cintanya yang dilakukan dengan suka cita, pernikahan seperti yang kita buat dengan pasangan kita tujuan untuk mendapat kebahagiaan. Yang menjadi kisah cinta dua jiwa itulah yang membuat bahagia, satu pikiran dua hati dan satu perasaan begitulah kira-kira kisah asmara Reza Zakaria dengan Nia Lida sampai ke jemjang pelaminan nanti. Lantas benarkah Reza dan Nia Lida sudah menikah dan dapat dukungan penuh dari sang legenda dangdut tanah air, mari simak ulasan berikut sampai habis agar tidak salah faham. Halo Sobat Populer kami hadirkan kabar terupdate dan kabar terkini tapi sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru seputaran selebritis Indonesia. Baru-baru ini beredar kabar Nia Lida dan Reza Zakaria sudah resmi menikah. Nama Reza Zakaria lulusan ajang dangdut ekademi dua indosiar tersebut semakin terkenal pasca dirinya bercerai. Banyak perempuan-perempuan cantik yang menaruh hati untuknya menurut pengakuannya, Reza Zakaria telah banyak kedatangan perempuan-perempuan cantik, namun beda lagi dengan netizen setelah resmi bercerai Reza Zakaria justru dijodohkan kembali dengan perempuan cantik yaitu Nia Lida. Bahkan tersebar isu mereka sudah menikah beberapa bulan yang lalu, dan kabar yang beredar mereka sudah bahagia, namun kabar yang beredar selama ini Reza dan Nia Lida sudah menikah hanyalah rumor dan editan saja. Nia Lida resmi menikah dengan Reza Zakaria sampai ada fotonya diedit gitu pegang buku nikah ungkap Nia Lida, rumor ini ia lihat dan dengar di channel Youtube banyak banget di Youtube ada fotonya begitu padahal dekat saja sama Reza enggak. Tapi saat kali pertama melihat ini Nia mengaku biasa saja tidak membuat dirinya baper aku malah ngakak karena digosipin udah sering cuma ini yang paling enggak masuk akal. Selain enggak masuk akal tapi rumor ini cukup menggemparkan sampai orang tuanya juga mendengar, alhasil suatu pulang kampungnya ditanya ayahnya apa benar ia sudah menikah, ya aku bilang sama ayah itu cuma editan semata. Walaupun Reza Zakaria pernah mengungkapkan bahwa dirinya hanya menganggap anak-anak da atau Lida adalah seperti adik sendiri namun ia mengaku tidak akan menutup hati jika suatu saat akhirnya jatuh cinta dengan salah satu dari mereka. Reza Zakaria pun mengaku belum memikirkan untuk berumah tangga lagi dalam waktu dekat lantaran ia harus lebih selektif memilih pasangan pengganti Falda Alfiana di hatinya. Ia mengaku butuh waktu dua tahun untuk benar-benar menjajaki sifat dan karakter pasangan masing-masing. Ia pun berharap untuk kedepannya mendapatkan pasangan yang bisa mengerti tupoksinya sebagai artis yang tak bisa sepenuhnya berada di semping sang istri. Terima kasih telah menonton!